Halo, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mengkongsikan kepada Anda. Daripada My Metro. Seleweng RM92.5 bilion, SPRM serbu, 8 agensi kerajaan, 9 syarikat. Kuala Lumpur isu membabitkan penyelewengan RM92.5 bilion oleh kerajaan terdahulu mula disiasat. Seruhan Jaya pencegah rasuah Malaysia SPRM apabila 8 agensi kerajaan dan 9 syarikat diserbu pegawai SPRM hari ini. Sumber SPRM berkata 8 agensi kerajaan itu menerima peruntukan besar melalui piket ransangan kerajaan diluluskan sebelum ini pada 2020 dan 2021. Tambahannya, sesulan serbuhan di 8 agensi kerajaan berkenaan SPRM turut menyerbu 9 syarikat untuk mendapatkan dokumen tertentu. 9 syarikat berkenaan dipercayai adalah pembekal utama kepada syarikat agensi berkenaan. Bagaimanapun masih terlalu awal untuk mendedakan putiran lanjut mengenai siasatan SPRM masih di peringkat awal. Pihak SPRM memerlukan lebih masa untuk menyewak kes itu secara menyeluruh dan mengesan sebarang kegiatan rasuah, laku kuasa, atau penyelewengan katanya. SPRM sebelum ini berkata siasatan terhadap dakwaan salah guna dana piket ransangan ekonomi ketika COVID-19 tertumpu kepada sejumlah besar peruntukan RM92.5 yang dibelanjakan kerajaan terdahulu. Dalam kenyataan SPRM menghantar Kementerian Keuangan sudah memperincikan butiran dana itu di bawah piket rancangan ekonomi pada 2020 dan 2021 berkaitan pengurusan pandemik COVID-19. Menurutnya hasil siasatan awal mendapati jumlah peruntukan itu dianggarkan berjumlah RM530 bilion dan berdasarkan jumlah itu RM9.2 5 bilion menyumbang dana kerajaan manakala RM437.5 bilion bukan kerajaan. Setelah itu SPRM dikatakan bakal memanggil bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan dua bekas menteri untuk membantu siasatan berhubung kes berkenaan. Halo guys salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Dan bagi mereka yang baru di channel ini silah subscribe dan like dan komen supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada anda daripada berita sinar harian. PPRS sedia 73 calon bebas. Tanding PRN Sabah. Kota Kinabalu Pertumbuhan Prihatin Rakyat Sabah PPRS bersedia dengan 73 calon Dewan Undangan Negeri Dun yang akan bertanding bebas menjelang pilihan raya negeri PRN akan datang. Presidennya Datu Muhammad Fadil berkata badan bukan kerajaan NGO itu telah meneliti segala masalah yang dihadapi rakyat kesemua kawasan Dun Sabah termasuk di pendalaman. Keadaan itu memanggil NGO PPRS membentuk jawatan kuasa serta menampilkan calon yang akan bertanding di setiap dun mewakili calon bebas di mana kami telah membentuk gabungan 1,252 NGO bersama kami. Katanya kepada sinar harian pada Rabu. Beliau berkata menerusi sokongan daripada gabungan NGO itu menunjukkan bahawa rakyat mahukan pemimpin yang mempunyai sifat kepimpinan dalam mentakbir di setiap kawasan masing-masing. Kami juga NGO PPRS sentiasa memantau serta memberikan perkhidmatan dalam tunjuk ajar kepada calon yang bakal kami tampilkan dalam membantu masalah dihadapi rakyat di negeri ini. Bagi setiap calon yang bertanding bebas dan memenangi kursi itu nanti, akan kami sediakan 10 NGO di setiap dun untuk membentuk pemantauan setiap masa bagi rakyat menyalurkan maklumat. Indakan pantas akan dilakukan dalam usaha memenangi masalah rakyat di setiap dun Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismail Sabri Yaakob akan mengambil tindakan undang-undang terhadap sebaran fitnah yang mendakwa dia merancang sesuatu dengan pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin di Jakarta baru-baru ini. Dakwaan itu tersebar gara-gara ketidakhadirannya dalam musyarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada 8 Dezember lalu. Kalau na fitnah orang pun biarlah musibah. Sikit, kalau dalam rekod immigration saya tak keluar negara, maknanya saya dalam negara lah. Saya sudah pun mengarahkan peguam saya untuk mengambil tindakan undang-undang kepada pemfitnah. Salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Selain Ismail Sabri, yang juga naib Presiden UMNO tidak hadir like dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mengkongsikan kepada Anda daripada berita Malaysia kini kerana PN Haji Ji boleh jadi Ketua Menteri. Wan Faisal Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal menyatakan rasa kecewa dengan tindakan gabungan rakyat Sabah GRS meninggalkan Perikatan Nasional PN dalam temobol radio dengan radio BFM hari ini. Wan Faisal, mendakwa pengurusi GRS Haji Ji Nur menang kerana kedudukannya dalam gabungan PN. Sudah tentu kami kecewa kerana kita, dia menang dan menjadi Ketua Menteri Sabah. Katanya, merujuk kepada Haji Ji. Diminta mengulas lanjut, Ketua Pemuda Bersatu itu menyatakan bahwa calon-calon berkenaan menang di bawah tekit PN. Menjawab soalan tentang kekuatan jentrah tempatan GRS, Aliparlimen Macang, itu berkata calon GRS merupakan calon bersatu terlebih dahulu. Sudah tentu, tetapi ingat jenama dan logo, dan mereka adalah bersatu dahulu sebelum mereka menjadi seperti hari ini. Jadi, dari sudut pandangan bersatu,